Dari hasil penelusuran JTV Madiun di perumahan daerah perunda tingkat 2 Kabupaten Ponorogo, tim berhasil berkomunikasi dengan salah satu keluarga korban pencabulan yang dilakukan T, seorang guru ngaji di perumahan elit tersebut. Sebut saja Mr. X, salah satu keluarga korban yang enggan disebutkan nama maupun perekaman video ini menjelaskan bahwa dari enam korban tersebut, dua diantaranya merupakan anak kandungnya, yakni putra nomor 2 usia 13 tahun dan putra nomor 3 usia 11 tahun. Bahkan sejak Maret 2020 hingga Desember 2021 sudah lebih dari 100 kali mendapat perlakuan cabul dari guru ngaji bejat tersebut. Usai melakukan aksi cabul ke korbannya tersangka T memberikan uang Rp20.000 hingga Rp30.000 dengan dalih untuk membeli jajan. Sesuai dari informasi putranya, korban dalam kasus tersebut seharusnya lebih dari enam anak. Pemangannya itu disuruh untuk melakukan istilahnya orang waktu untuk memenuhi pelaku. Pemangannya itu diberikan uang Rp20.000, kadang-kadang Rp30.000 untuk jajan. Kalau keluarga saya itu kotanya ada dua mas, putra saya nomor dua sama nomor tiga. Sudah berapa kali disuruh dengan orang bersama pengakuan? Pengakuan dari putra saya yang kedua itu lebih dari 100 kali katanya. Lebih dari 100 kali seperti itu. Pemangannya itu mulai dipegang untuk pengawannya. Itu mulai di rumah juga, berjadian di rumah, berjadian di rumah, di rumah, di rumah, situlah. Kalau sesuai informasi putra saya, itu sebenarnya ada lebih dari enam orang masuk ke jaringan orang. Sejak apa nih, teman-teman mulai dia melakukan seperti ini? Kalau putra saya, putra saya itu sejak maret 2020. Ia berharap pihak Polres Ponorogo menindak pelaku sesuai hukum seberat-beratnya karena telah membuat korban trauma. Bahkan satu dari korban juga mengalami kencing darah. Ega Patria, JTV Ponorogo.